Ya, hari ini kita akan belajar tips cara memasang gorden smoke ring seperti ini smoke ring biasanya orang menyebutnya smoke ring kalau di luar negeri ayelet jadi nanti gordennya masuk ke dalam ring ini beberapa hal yang harus kita siapkan terlebih dahulu adalah bur jika kita memasangnya di tembok ataupun di kusen besi tapi kalau untuk di kusen kayu kita tidak memerlukannya kemudian tentu saja adalah rail rolet rail rolet adalah rail yang bulat seperti ini yang akan masuk ke dalam smoke ring kemudian disini nanti ada rail alkan kami memakai rail alkan super ini dia lancar sekali rodanya tidak macet kita lancar ini nanti disandingkan dengan fitras ini fitras kaitan kawat fitras adalah dalaman gorden yang transparan fungsinya sebagai background kemudian nanti ini bisa jadi pilihan apakah akan kita berikan tali ini adalah tali gorden yang terbuat dari kain ada juga tali gorden yang terbuat dari bahan lain ada yang kristal bisa pilihannya masing-masing ini kita buat dari bahan gorden yang sama kemudian nanti tali itu ditaruh di tesel ini namanya adalah tesel pegangan tali gorden kita sebutnya tesel selanjutnya adalah disini ada tutup 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 rolet nanti kita pasang disini tutup rolet nanti kita pasang disini supaya gordennya tidak lari kemana-mana kita tutup kemudian nanti ada juga kaki disebut kaki atau bracket bisa disebut bracket bracket ini untuk dipasang di tembok posisinya nanti ini di depan posisinya nanti di depan ditaruh disini kemudian ini nanti di bawah disini selain itu yang kita butuhkan kalau akan memasang di tembok adalah visor visor di tembok seperti ini supaya dia kuat ya masuk di tembok dan yang jelas mur kita memerlukan mur dan juga kita memerlukan dry meteran untuk mengukur ketinggiannya pasnya atau tidak kami biasanya kalau menitik memberi tanda cukup ditandai digorek sedikit di bagian tembok biar tidak mencoret-coret tapi untuk pemula boleh menggunakan alat seperti ball pen ataupun spidol supaya nanti lebih mudah untuk menandainya oke disini ada dua macam bur ini bur yang untuk di tembok biasanya temboknya kuat ya kita pakainya seperti ini temburnya yang agak besar ini S6 ukurannya S6 nanti kalau ada yang lebih profesional lagi ini untuk memasang tessle nya jadi kita gak perlu ngemuri lagi jadi cukup memakai ini saja ya tapi ini pilihan sih tidak harus punya ini tidak apa-apa oke akan kita coba pasang dan nanti belajar bersama-sama cara memasang gorden smokering dan juga ini fitrasnya kurang lebih itu alat-alat yang kita perlukan jika tinggi bisa menggunakan tangga ataupun orsi seperti itu tangga juga bebas ya gak harus sama seperti ini terserah apa saja alat yang ada ini posisi sebelum terpasang seperti ini contohnya itu biasanya ada ukurannya nanti tinggi 240 250 terserah sesuka kita yang bagus kondisinya adalah 10 cm dari usen itu yang ideal tapi karena disini dia kacanya mepet di bawah seperti itu maka kita beri jarak lebih rendah lagi oke ukur biar tandai bagian kiri dan kanannya semua kita tandai gunakan meteran biar akurat jangan dikira-kira biar hasilnya bagus selanjutnya kita bor tempat yang sudah kita tandai jangan terlalu dalam pastikan saja cukup seukuran dengan visor jangan terlalu dalam pastikan pastikan saja cukup seukuran ini masukkan bisa memasukkan visor disini jangan terlalu dalam supaya tenaganya dia buat seperti ini contohnya bagian bawah ini bagian bawah ini jangan lupa kita longgari terlebih dahulu jangan dikencangkan karena nanti kita akan memasang ril ril alkan tepat disini ini jangan dikencangkan terlebih dahulu biarkan longgar seperti ini karena kita akan memasang ril alkan lalu kakinya dimasukkan ke belakang seperti itu kemudian kaki rolet kita tarik ke atas bagian depan kita tarik ke atas 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 nah lakukan di sisi yang lain pemasang rolet sebaiknya kita pasang dulu gordon fitrasnya ini ya fitras gordon ini kita pasang terlebih dahulu untuk memudahkan kita menaruhnya pastikan kaitan kawat posisi seperti itu tidak terlihat nanti kita masukkan satu persatu ke roda alkan ini bisa kita tarik nanti ke sana sampai posisi seperti ini di bagian belakang gordon ini smoke ringnya terdapat bagian-bagian seperti ini ini nanti berfungsi untuk membentuk lipatan-lipatan pada gordon ataupun gelombang-gelombang gordon supaya hasilnya bagus seperti ini ini cara memasukkannya kita ambil dua bagian-dua bagian dimasukkan masukkan secara perlahan dua bagian-dua bagian ini contoh jika terlewat hasilnya akan seperti ini ini contohnya saja tapi jangan ditiru jika terlewat dia akan seperti ini nah itu akan jelek sekali jangan sampai terlewat jadi ini yang fungsinya membuat gelombang ini yang bagus tuh seperti ini disini di bagian belakang ini yang pojok itu yang dua bagian ini paling belakang fungsinya semakin besar gelombang nanti kalau kita pasang di depan pasang di depan gelombangnya akan kecil karena lipatan gordonnya kecil kalau kita pasang disitu dia membuat lipatan yang sangat kecil usahakan gunakan lipatan yang besar supaya gelombangnya bagus tapi itu sesuai selera masing-masing orang seperti itu cara memasaknya seperti itu bisa kita perhatikan untuk bagian dua itu dilewati nanti fungsinya adalah untuk menaruh di kaki seperti ini cukup dimasukkan kita contoh perlahan oke masukkan seperti itu menguncinya lakukan di semua bagian smoking masukkan dibalik dua bagian dua bagian pojok tidak perlu dikunci karena nanti fungsinya adalah untuk menaruh kaki kita lihat di atas seperti ini kita letakkan ril di bagian atas di kedua sisi terlebih dahulu biarkan gordon di tengah kemudian kita bagi kita bagi dua gordon selanjutnya kita naik ini yang berfungsi bagian dua bagian kaki tadi tidak kita kunci dua bagian kaki tadi tidak kita kunci kenapa? supaya dia bisa lewat sini kalau kita kunci dia tidak akan bisa melewati bagian atas seperti itu contohnya jadi bagian belakang tidak kita kunci supaya dia bisa melewati seperti ini selanjutnya kita pasangkan tutup ukryl rolet pasang ke bagian di bagian pojok pastikan pegangannya sudah kuat supaya gordon tidak terjatuh dan kunci kaki dengan mengutar ke kanan dia akan mengunci seperti ini dia akan mengunci seperti ini oke terdapat terlihat disini terdapat baut untuk mengunci lakukan di kedua sisi di kiri dan kanan kita ambil dari sudut samping seperti itu seperti itu sudah ditandai selanjutnya yang kita lakukan adalah mengukur kita cari sudut yang terbagus titik yang bagus kita metering tingginya 120 kemudian kita beri tanda disitu 120 kita tandai bagian atas dan bawah kemudian kita bur kemudian kita bur kita dapat suruh kemudian kita beri tanda kemudian kita beri tanda bahagian kuat dan beri tanda yang kita siapkan adalah kita taruh tali terlebih dahulu disini kemudian kita lingkarkan ke gorden lalu kita tata tarik dari bagian atas ke bawah disitu sudah ada alurnya kita tarik ke bawah ikuti alurnya kita tata lakukan di kedua sisi kiri dan kanan selamat menikmati seperti ini cara menatanya kita tarik dari bagian atas ke bawah kemudian nanti ini dia akan jadi hasil seperti ini ikutin alurnya dari atas ke bawah terima kasih ini tutorial pemasangan gorden kita hari ini semoga bermanfaat hasil jadinya pemasangan gorden kita hari ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati